Video ini disponsori oleh World of Worship. Menurutmu gimana sih relasi Indonesia di masa peran dingin sama Blok Warat dan Blok Timur? Walau di atas kertas negara ini menerapkan politik bebas aktif, faktanya tidak bisa dipengkiri bahwa negara kita selalu memiliki kecondongan tertentu, terlebih di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Di masa Orde Baru, setelah G30S, negara kita condong ke Blok Barat. Pemerintah berusaha memburu para anggota PKI dan simpatisan komunis ke seluruh penjuru negeri. Kala itu relasi negara ini dengan negara komunis tiba-tiba memburuk dengan drastis, khususnya dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet. Walau begitu harus diingat, di masa sebelumnya, relasi Indonesia dan negara-negara Blok Timur boleh dibilang sangatlah erat. Terlebih lagi, Indonesia pernah menjalankan Trikora dan Delikora, dua operasi militer yang menunjukkan Indonesia berani melawan negara-negara Barat. Masalahnya, bukankah Indonesia adalah negara yang baru merdeka? Gimana sih caranya negara yang masih muda ini punya kemampuan untuk menantang negara Barat? Bukannya kalau kita baca buku sejarah, rasanya buat merdeka aja butuh perjuangan selama hati? Buat para pecinta sejarah, khususnya militer, jawabannya sih terkesan seberhana. Ya tinggal ngandarin aja tuh alutsista Blok Timur. Inder juga sih. Tapi bukankah PKI pernah memberontak di Madiun? Gimana sih ceritanya? Abis ngebabat pemberontakan komunis, Indonesia masih dapat berbagai bantuan dari Blok Timur? Yuk kita cari tahu jawabannya di video ini. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, berkali-kali Republik Indonesia yang masih muda ini harus mempertahankan negaranya melawan pasukan militer Barat yang menjauh lebih kuat dalam hal persenjataan, khususnya militer Belanda. Perang sengit terjadi? Republik harus melawan militer Belanda dan sebetulnya dari tahun 1945 hingga 1948 melewati dua agresi militer. Kita mengenalnya dengan perang kemerdekaan Indonesia atau Revolusi Nasional Indonesia. Konflik militer ini baru benar-benar berakhir setelah diadakannya Konflensi Meja Bundar di mana Belanda bersedia menyerahkan kedawatan Nusantara kepada Republik Indonesia Serikat yang kesepakatannya mulai berlaku 27 Desember 1949. Di saat yang sama, 1945 hingga 1950, bisa dibilang adalah periode perjuangan diplomasi Indonesia dalam mencari pengakuan dunia internasional atas kemerdekaan dan kedawatan bangsa setelah proklamasi. Peranan Uni Soviet dalam perjuangan Indonesia sangatlah besar. USSR menyambut baik lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka dan mengecam segala bentuk kolonialisme. Di berbagai sidang PBB, Uni Soviet berkali-kali mengangkat masalah Indonesia dan menuntut PBB untuk menghentikan agresi militer Belanda serta menghimbau dunia internasional untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka walau sempat bermasalah di pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Setelah KMB, Uni Soviet bisa dibilang adalah salah satu negara pertama yang resmi mengajukan pembukaan hubungan diplomatik dengan Indonesia. 25 Januari 1950, menelui USSR, Avi Simki menyampaikan secara tertulis kepada Muhammad Hatta bahwa Uni Soviet mengakui kemerdekaan dan kelewatan Indonesia serta keinginannya menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Tahun 1956 hingga 1962 adalah puncak kemesraan hubungan Indonesia-Uni Soviet yang tercermin dari dekatnya hubungan kedua kepala negara dengan saling datang berkunjung. Tahun 1956 dan 1961, Presiden Soekarno mewakili Indonesia berkunjung ke USSR dan tahun 1960, Uni Soviet membalasnya dengan kunjungan resmi Perdana Menteri Nikita Kursok ke Indonesia. Hasilnya tercapai kesepakatan peningkatan hubungan dan kerjasama di berbagai didang baik politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, dan militer. Seperti penguncuran bantuan dana, pembangunan berbagai proyek, dan pemasukan peralatan militer dari Uni Soviet untuk Indonesia. Proyek pembangunan dengan memakai bantuan di USSR menghasilkan rumah sakit persahabatan, Stadion Glora Bung Karno, Hotel Indonesia, pelangunan jalan, jembatan, dan lapangan terbang di sejumlah daerah, pembangunan pabrik baja, dan fasilitas lain. Selain bantuan, masalah Irian Barat adalah salah satu dasar kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet. Pemerintahan Presiden Soekarno berupaya untuk mengakhiri secara tuntas sisa-sisa kolonialisme Belanda di Bumi Pertiwi, terutama di Irian Barat. Pada tahun 1952, Belanda secara sepihak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaannya, sedangkan Indonesia menganggap Irian Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Untuk berjaga-jaga jika terjadinya perang konvensional melawan Belanda, Indonesia memerlukan angkatan bersenjata dengan peralatan militer yang sangat kuat, yang membuat kita dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu melakukan pendekatan ke Amerika Serikat atau Uni Soviet untuk urusan pengadaan peralatan militer. Baik Amerika Serikat dan USSR sedang terlibat perang dingin, mereka saling memperbentukan pengaruh dari negara-negara lain. Sekalipun prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan berusaha untuk tidak menunjukkan ke salah satu blok, faktanya pemerintah kita main cantik dalam memanfaatkan persaingan dari dua blok tersebut demi keuntungan sendiri. Nah, hal ini tuh sama aja sama yang dilakukan sama Mesir saat berkonflik dengan Israel. Sebenarnya sebelum melakukan PDKT, USSR sudah terlebih dahulu menawarkan bantuan militer ke pemerintah Indonesia, namun tawaran ini ditolak halus oleh pihak militer yang khawatir akan pengaruh komunis semakin kuat di Indonesia. Selain itu, General TNI, Ahana Sityon, sangat percaya bahwa Amerika Serikat akan bersedia mendukung Indonesia mengingat pentingnya Indonesia secara geopolitik. Karenanya, Indonesia berusaha mendekati Amerika Serikat untuk meminta bantuan persenjataan, namun semua usaha ini berakhir dengan penolakan. Karena Amerika Serikat menganggap posisi Wulanda di Eropa jauh lebih penting sebagai sekutu dalam melawan USSR. Karena gak punya pilihan lain, perwakilan Indonesia di bawah General TNI, Ahana Sityon, terpaksa mendekati kembali USSR dan di luar rugaan mendapat sambutan baik. Bahkan saat pertemuannya di Moskow, Nikita Khurshoff mengatakan kalau Indonesia bisa memperoleh semua peralatan militer dari USSR. Nasution bahkan mendapatkan pelayanan yang menyenangkan dari USSR. Ia pun diberikan kesempatan untuk berpidato di Istana Kremlin. Dalam misinya, ia berhasil membawa alutsista senilai 450 juta USD dengan mekanisme pembayaran secara kredit berjangka selama 20 tahun dengan bunga 2,5%. 28 Desember 1960, Indonesia kemudian menandatangani kontrak pengadaan peralatan militer dan pada awal tahun 1962, peralatan militer mulai dikirim secara berkesinambungan ke Indonesia. Dalam kurun waktu yang singkat, peralatan bersenjata Indonesia menjadi menuju kuat yang dilengkapi dengan sunyumlah kapal selam, pesawat tempur, dan peralatan militer canggih milik USSR. Walau Indonesia dan Belanda batal terlibat dalam konflik militer besar-besaran mengenai Papua, namun dukungan militer yang begitu besar dari USSR ke Indonesia mengejutkan Amerika Serikat yang kembali menjauh kebijakannya dan akhirnya memaksa Belanda untuk mengalah ke Indonesia. Sisa yang lebih lengkap bisa kamu lihat dalam konten Trikora yang bisa kalian tonton di channel ini. Dengan melihat keadaan demikian, masalah Irian Barat dapat diselesaikan dan Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Kertiwi. Emangnya apa aja sih bentuk dukungan militer USSR kepada Indonesia sampai Amerika Serikat begitu khawatir? Jika melihat berbagai sumber di internet, ada berbagai jenis alutsista yang berhasil diborong oleh Nasution, seperti kapal selam, tank, kapal perang, pesawat tempur, helikopter, dan berbagai jenis persenjataan berat asal USSR lain yang dipakai untuk modernisasi militer Indonesia. Di antara berbagai jenis alutsista tersebut, kebutuhan angkatan laut dan angkatan udara bisa dibilang menempati seluat utama, angkatan terbesar digunakan untuk keperluan angkatan laut seperti 12 kapal selam, belasan kapal, selat pesawat angkatan laut, helikopter, dan peralatan amphibie untuk korps komando angkatan laut sekitar 3 resimen. Angkatan udara mendapatkan berbagai jenis pesawat jet, selat pembom, dan sistem pertahanan udara berserta radarnya. Sedangkan angkatan darat, porsinya bisa dibilang menjauh lebih sederhana, seperti tank, perlengkapan artileri, dan persenjataan ringan lainnya. Loh, kok diskriminasi ya? Apa jangan-jangan komunis emang dari dulu benci banget sama angkatan darat? Ternyata jawabannya tidak demikian. Ini karena dalam operasi Trikora, memang unsur angkatan udara dan angkatan laut lah yang dianggap paling berperan besar, khususnya dalam mengalahkan pertahanan laut Belanda. Ingat, lawan Indonesia saat itu adalah militer Belanda, sekalipun angkatan daratnya boleh dibilang biasa aja, terlihat secara jumlah. Namun angkatan laut dan angkatan udara bisa dibilang kuat. Terlebih kapal induk Belanda yang bernama HNLMS Karaldormand ikut dikirim ke sana. Nah, yang menarik adalah lewat pengadaan artista modern secara besar-besaran ke pihak USSR ini. Secara nggak langsung, militer Indonesia memilih semakin bergantung dari USSR. Buktinya, buat pengalihan sistem persenjataan, Indonesia memperlukan waktu dalam operasionalnya yang meliputi proses pengiriman, persiapan angkatan udara dan laut, serta pelatihan oleh para teknisi pasukan merah. Karenanya, Indonesia masih terikat melanjutkan pembelian senjata ke Indonesia. Termasuk untuk segala keperluan amunisi militer dan suku cadang yang memastikan alutsista itu tetap dalam kondisi prima untuk berperang. Alut teknisi juga terbang lalu lalang untuk mengejarkan cara memakai peralatan militer USSR yang bisa dibilang muktahir kepada militer Indonesia. Nah, mimpin yakin nih, kamu pasti kadang-kadang ragu kalau dapat info yang cenderung membesar-besarkan tentang betapa kuat dan hebatnya militer Indonesia pada masa itu. Cuman, kalau alutsistannya bisa dibilang hebat, tapi kan yang mengoperasikan tetap manusia. Kira-kira mereka kompeten gak ya? Perlu diingat, jika dilihat dari waktu pengadaannya, berbagai alutsista USSR yang sering dibilang hebat ini masih tergolong baru untuk dipakai oleh pasukan Indonesia. Jangan-jangan dipakai pasukan Indonesia, ada beberapa catatan yang menunjukkan terjadi kecelakaan saat alutsista tersebut dipakai oleh instruktur militer USSR. Walau belum siap bertempur, persenjataan dari Yunus Soviet ini memberi suntingan moral bagi pasukan Indonesia. Indonesia bisa dibilang menjadi satu-satunya negara Asia yang mendapat senjata berat termuktahir dari Yunus Soviet. Beberapa diantaranya seperti pesawat bomber jarak menengah Tu-16 dan pesawat jet tempur MG-21. Terus untuk mengimbangi karyal doorman, Indonesia memesan kapal penjelajah yang kemudian dinamai dengan KRI Irian. Nah ini lho, kapal yang sering kamu dengar bikin kekuatan nilai ter Indonesia jadi kekuatan terkuat di belahan bumi bagian selatan. Terlepas dari alutsista dan operasi Trikora, pengaruhi USSR kena menguat di tubuh militer Indonesia. Gak usah ngomongin panggil angkatan laut kemardani deh. Bahkan pimpinan angkatan darat seperti Nasution yang dianggap anti-komunis ikut bersimpati atas jasa dari Yunus Soviet dalam memodernisasi alutsista TNI. Bantuan militer USSR telah memerkuat posisi Moskow di angkatan laut dan angkatan udara. Bahkan perwira-perwira angkatan darat di Jawa seperti General Nasution yang juga sudah lama mencurigai dukungan Amerika Serikat di pemberontakan PRRI. Terlebih, mereka melihat konflik dengan Belanda sudah di depan mata. Berbicara mengenai pertempuran laut dan operasi Trikora, kira-kira pertempuran apa sih yang paling kalian ingat? Mimin yakin sebagian besar dari kita akan menjawab ya jelas pertempuran laut Aru lah di mana komodor Yosudarso dan kapal cepat torpedo telah dikeluar RI macam betulnya gugur di medan perang. Di pertempuran laut Aru kapal ini ditenggelamkan oleh kapal perusahaan Belanda HN LMS Everston kapal perang Royal Navy Inggris yang dijual ke Belanda. Dalam sejarah Indonesia juga memiliki kapal perusahaan bedanya jika Belanda memakai kapal Inggris Indonesia memakai kapal USSR hal ini sangatlah lumrah karena negara-negara Asia pas kapal perang dunia kedua mayoritas memakai kapal perang dari Jepang Inggris Amerika atau USSR Indonesia pernah mengoperasikan kapal perang USSR dari Skory Clash tipe kapal destroyer pertama pas berakhirnya perang dunia kedua hanya ada tiga negara sekalian USSR yang punya Skory Clash Indonesia Mesir dan Polandia Indonesia mendapatkan jatah Skory Clash terbanyak yaitu hingga delapan unit destroyer yang pernah digunakan oleh angkatan laut sementara militer Mesir mendapatkan tiga unit dan Polandia mendapatkan dua unit mayoritas dari kapal-kapal ini pernah bertugas di armada laut Baltic laut hitam dan pasifik dari angkatan laut USSR di tangan Indonesia Skory Clash dikenal juga sebagai Siliwangi Clash kapal pertama dari kelas ini yang beroperasi di Indonesia adalah RI Siliwangi 201 yep 201 merujuk pada asal-usulnya Skory Clash berasal dari proyek 30 Beast dan sebenarnya gimana sih sejarah dari kapal ini tapi sebelum menjelasin tentang RI Siliwangi atau Skory Clash memang ada breaking news nih dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus World of Warship ternyata menyelenggarakan event mini campaign dalam rangka ikut memeriahkan hari kemerdekaan akan ada limited game mission yang mesti diselesaikan mulai dari tanggal 17 hingga 31 Agustus dan tentunya bakal ada hadiah menarik yang menanti kalian BTW udah tau kan game World of Warship ini loh game kepala perang terbaik sepanjang sejarah punya banyak fitur mode permainan dan tentunya segudang kapal dari berbagai negara dan berbagai kelas yang bisa dimainkan gamenya juga free to win kok jadi kalian gak harus top up top up untuk jadi jago di game ini gak percaya coba aja mainin gratis kok tapi beritanya gak sampai disitu loh World of Warship juga bakal ngasih hadiah buat para pemain baru yaitu kapal premium Siliwangi selama 15 hari 817 Dublin dan 1945 credits buat kalian yang daftar melalui link yang ada di deskripsi dan masukin kode INDO2022 untuk klaim hadiahnya tuh kan langsung ditawarin buat jajal kapal Siliwangi pula nanti kita main bareng ya tapi sebelum itu Mimin mau selesain dulu nih pembahasan tentang Skory Class atau kelas Siliwanginya Dirancang dari kapal kelas Oknavoy kelas Skory hadir dengan kemampuan yang ditingkatkan Selain sensor dan persenjataan Skory digadang-gadang bisa berlayar lebih lama dilakukan lepas 70 unit diproduksi dari tahun 1949 hingga 1953 dengan cara pembuatan bagai mainan Lego 101 modular prefabrikasi tinggal pasang membuat proses pembuatannya relatif cepat Di awal 1950-an Pakatan Laut USSR melakukan sejumlah modernisasi seperti pemasangan keman pengikis serangat udara baru mortir anti kapal selam radar dan sensor baru serta melepas sebuah rangkaian muncul torpedo untuk memperluas ruang akumulasi tambahan dan instalasi persenjataan baru Lini persenjataan Skory Class terdiri dari dua unit meriam utama kaliber 130mm yang ditempatkan pada haluan dan belitan Buat penangkis serang udara terdapat dua pucuk kanon kaliber 85mm dan tujuh pucuk kanon kaliber 37mm Buat menghadapi kapal selam ia memiliki dua peluncur torpedo 533mm dimana masing-masing peluncur terdiri dari lima tabung torpedo tidak hanya itu rangkaian bom laut sebanyak 52 unit siap dilepaskan dan bisa membawa hingga 60 unit ranjau dengan dua meriam turbin ia sanggup melesat dengan kecepatan yang fantastis untuk ukuran destroyer yakni 36,5 knots meski penggunaan mesin turbin terbilang boros namun kecepatan yang tinggi dipercaya bisa berperan dalam mengejar dan menghasilkan keberadaan kapal selam lawan meski Skory buatan Yunus Soviet namun yang diterima Indonesia melewati jasa dagang Pelanggia pertangannya di Indonesia dimulai secara bertahap dari tahun 1959 hingga 1964 ada delapan Skory Klas yang dimiliki oleh Indonesia KRI Siluwangi KRI Simangaraja KRI Sawunggaling KRI Sanjaja KRI Brawijaya KRI Sultan Iskandar Muda KRI Sarawajala dan KRI Jipunogoro belum diketahui secara persis sampai tahun berapa TNI Angkatan Laut mengoperasikan Skory Klas pas kepenugasan dalam operasi Trikora debut destroyer ini tak banyak terdengar bahkan dari Angkatan Laut Yunus Soviet sendiri kapal ini sudah mulai dinonaktifkan bahkan dibesituakan dari tahun 1965 hingga 1984 dalam penangkaian sejarah kapal perang TNI Angkatan Laut Skory Klas adalah tipe kapal perusahaan kedua yang pernah dioperasikan setelah sebelumnya TNI Angkatan Laut pernah menggunakan destroyer X Angkatan Laut Belanda RI Gajah Mada yang sudah dinonaktifkan pada tahun 1961 nah menurutmu di masa sekarang saat industri militer dalam negeri masih belum setelahnya mampu mendukung pembangunan kutsista dalam negeri seperti apakah kiblat pengadaan Alutsista TNI dan menurutmu kemanakah seharusnya arah kiblat pengadaan Alutsista kita yuk kita diskusi di kolom komentar oh iya jangan lupa juga untuk ikuti mini campaign World of Warship pada tanggal 17 Agustus nanti dan buat kamu yang mau cobain kemampuan kapal premium Silwangi langsung daftar melalui link di deskripsi dan gunakan kode INDO2022 untuk klaim kapal dan hadiah lainnya sampai ketemu di Medan Perang Sampai jumpa